Mengawali kebersamaan dari teman supermainan, saya dan Chandra sampai sekarang jadi partner di usaha, di event, dan masih banyak lagi. Dan kami berdua ini punya impian untuk berkendara bersama menggunakan kendaraan roda dua sebagai pasangan. Karena kami senang banget nih pakai motor ya kan, tapi untuk bepergian bersama memang harus membutuhkan persiapan yang khusus. Selain anak-anak yang ada di rumah, kita harus prepare juga perginya pakai apa dan pokoknya panjang banget. Dan akhirnya sekarang-sekarang ini kita punya waktu untuk berkendara bersama. Ya karena itu kami sangat menikmati berkendara motor bersama. Karena kami dapat melakukan apa yang kami sukai, berbagi pengalaman, menjelajah, menikmati pemandangan, dan tentunya mencari inspirasi untuk kegiatan dan pergerakan kami berikutnya. Nah, sebelum pandemi melanda nih, biasanya kami melakukan perjalanan mengunjungi event-event otomotif di luar kota maupun di luar negeri. Tapi pandemi hampir dua tahun lamanya ya, dan kita jaga kandang aja gitu di Bandung. Nah, dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, banyak yang seharusnya bisa kami lakukan untuk menjaga skena ini agar terus hangat. Salah satunya dengan melakukan perjalanan yang bertujuan mendorong semangat para pelaku custom culture yang terdampak pandemi dan mempunyai efek yang cukup besar. Kami juga mengalami hal itu ya selama dua tahun terakhir ini. Makanya ketika situasi sudah agak terkendali, kami berdua sudah bersiap-siap, sudah menitipkan anak-anak juga, sudah melakukan vaksin, dan lain sebagainya. Akhirnya kami sepakat untuk menjalankan impian kami berdua untuk menjelajah Jawa dan Bali memakai motor boncengan. Dan itu adalah tantangan terbesar ya, karena selama ini saya belum pernah boncengan jarak jauh dengan siapapun. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya juga untuk berkendara, bermotor berdua bersama suami. Jam 8 pagi kita berangkat dari Bandung, posisinya kita, rute pertamanya itu ke Garut, Garut Kota. Di situ ada salah satu tempat kopi namanya Kudang Rasa. Di Kudang Rasa itu memang milik teman kita. Selain kita nunggu sarapan, kita juga janjian sama oop dari sekilo. Dia itu bikin gantungan kunci, pokoknya dia bikin beberapa artwork yang memang dia produksi sendiri, dan itu lumayan sering membantu kita kalau kita bikin event, barbecue ride. Kita sudah sampai di sekilo. Ini salah satu artisan di Garut yang produk-produknya juga sudah masuk di Kekers. Nah, dan memang tujuan kita jalan-jalan ini punya misi juga ya, selain mengunjungi teman-teman, kita juga saling memberikan harapan dan kekuatan juga nih sama teman-teman di skena ini. Karena memang kalau bukan kita yang manas-manasin siapa lagi gitu ya. Dan emang harapannya juga supaya setelah dari perjalanan ini kita juga dapat banyak inspirasi, kita bisa melangkah maju lagi untuk meningkatkan industri ini ya di skena custom culture. Terima kasih buat Om Chandra dan T. Irpin dan krunya juga sudah sebelum riding, lewat dulu ke workshop kita. Karena di mata saya, T. Irpin dan Om Chandra itu salah satu sosok yang bisa mengangkat handcraft-handcraft lokal Indonesia tentunya ya. Karena brand saya juga ketika di luar dikenal, salah satunya saya berkolaborasi dengan T. Irpin di Art of Speed Malaysia 2018. Dan mudah-mudahan di trip selanjutnya atau di kota-kota selanjutnya ada yang dilahirkan seperti saya juga. Sukses terus perjalanannya lancar ya. Kita sudah jalan dari kota Garut, terus kita berencana untuk masuk, apa, ngejertrek ke Jogja. Jalanan dari Garut-Jogja itu lumayan agak panjang. Yang kita tempuh itu lumayan hampir sekitar 400 km. XSR ini memang dari awal sudah kita rancang untuk bisa berkendara jarak jauh. Dari riding position, dari equipment kayak atas, pendukungnya itu kita sudah siapin semua. Kita sudah benar-benar prepare untuk jalan boncengan. Dan memang kenapa dengan XSR ini kan karena ini termasuk motor yang umum ya, umum digunakan juga untuk sehari-hari. Dan ini saatnya kita coba juga gimana sih caranya menjelajah atau rasanya menjelajah Jawa-Bali pakai XSR 155 ini. Karena sebelumnya kita sudah ada di project, ini yard build ya, membangun motor ini. Nah, sebetulnya si motor ini juga tidak diutak atik terlalu rumit. Kita cuma ganti jok. Karena waktu itu pernah dicoba juga sebelumnya ke Ranca Buaya. Dan ternyata pegel banget, pegel banget banget gitu ya. Akhirnya Chandra memutuskan untuk oke, sebelum ke Jogja, Bali dan sebagainya, diganti dulu ya. Kita sesuaiin dulu sama duduknya kayak gimana. Terus kuat nggak sih menampung beban kita berdua dan juga bawaan kita. Kita cuma bawa berapa tas sih? Tiga ya? Iya, kita bawa tiga tas, terus apa lagi ya, udah nggak ada ya, equipment yang dibawa udah memang di seminimal mungkin. Kita bawa biar dengan ukuran motor sebesar itu masih aman dan nyaman. Saya mengendarainya, Irvin juga diboncengi juga nyaman gitu. Nah, di perjalanan itu total kita Bandung sampai Jogja itu 14 jam itu juara. Karena lewat dendels itu ya, hujannya nggak berhenti-berhenti. Kita hampir berapa ya, dua atau tiga kali ya kehujanan. Jadi bongkar lagi jas hujan segala macem. Kemudian di tengah-tengah itu ada petir ya, menyambar-nyambar gitu, kilat asli itu. Sebagai boncengers, saya mau mengucapkan salut buat teman-teman yang misalnya pernah melakukan mudik ya. Mudik dibonceng pakai motor atau pergi jarak jauh juga dibonceng pakai motor kayak gitu. Karena yang diras itu kan ngantuknya luar biasa. Beberapa kali saya hampir ketiduran, dan lu udah tidur kayaknya. Udah tidur, kamu gimana? Bener ya? Aku tidur ya? Ya bener. Jadi, perjalanan dari Garut Jogja ini bener makan waktu 14 jam. Nggak seperti biasanya itu, standarnya kita biasanya 8-7-8 jam itu udah sampai. Cuman dari perbatasan Jawa Barat masuk ke Jawa Tengah itu, kita dihajar hujan yang memang bener-bener menurut saya sih ekstrim ya. Udah mulai ada banjir lah, udah mulai deresnya udah ampun lah. Sampai kita beberapa kali kan berhenti juga. Kita nggak mau ambil resiko harus jalan. Jadi, kita berhenti aja. Nah, pas kita masuk ke Dendals itu, itu hujannya sempat berhenti sebentar. Kita udah nggak pakai tuh jas hujan. Akhirnya, di Dendals udah agak gelap mungkin sekitar jam 8-9 malam itu. Hujannya mulai deres lagi. Deres lagi ya, akhirnya kita berhenti dulu. Iya, nggak ada motor mungkin di sana, banyaknya truck. Terus jarak pandang juga udah sama sekali, udah nggak kelihatan ya. Jadi, kita berhenti dulu. Dan tuh sempat blackoutnya mati lampu tuh sekampung gitu, akhirnya kita berhenti dulu. Tapi, itu kayaknya terbayar kan begitu. Karena kan, apalagi saya belum pernah tuh kan masuk dari situ ya ke Jogja lewat. Apa tuh, ada terowongan tuh. Iya, itu. Nah, itu terowongan apa tuh namanya? Itu bawahnya bandara yang baru. Baru kan, baru banget. Bandara baru. Itu jadi kayak lagi di war negeri gitu, keren banget. Tengah malam kita masuk lewat situ. Terowongannya panjang, keren lah. Keren banget karena itu terowongan baru ya. Kebayar lah dengan itu. Dan enaknya kalau pakai motor ya itu ya kita bisa menemukan hal-hal yang tersembunyi gitu. Atau hal-hal yang nggak bisa kita dapetin kalau kita pergi pakai mobil atau naik kereta kayak gitu. Iya, benar-benar banget. Ya memang kita, memang saya pengen ngajak Irvin juga kan. Karena itu mungkin ada sesuatu yang baru juga buat saya sama Irvin. Pesisi pas jalan naik motor tuh gini loh. Kadang-kadang kan kita cuman dengernya cuman ngobrolin ceritanya doang. Nih loh sekarang tuh kejadiannya begini. Dan setiap perjalanan tuh pasti punya sesuatu yang unik. Dan lucunya tuh macem-macem gitu. Jadi pengalaman jalan di tempat yang sama itu di hari sekarang sama tahun kemarin aja rasanya beda banget. Nah udah deh kita akhirnya nih sampai di Jogja kemudian karena kita juga kan nggak tau ya kondisi tiap kota seperti apa. Jadi kita memutuskan nanti deh kalau mau check-in hotel atau apa nanti sambil jalan aja sambil kita makan ya segala macem. Akhirnya kita berhentilah di Jogja di satu hotel yang beberapa kali mungkin kita pernah juga kalau ke Jogja. Dan seneng juga sih ya karena melihat Jogja sudah mulai ramai gitu ya. Kota-kota udah mulai ramai dan kita juga kayak apa ya semangatnya kepacu lagi gitu. Karena selama dua tahun terakhir ini kan memang lihat keadaan di Bandung, di kota-kota lain kok kayak kota mati gitu ya. Jam delapan semua udah pada tutup beda dengan di Jogja nih. Udah deh akhirnya hari pertama Alhamdulillah kita sampai dengan selamat langsung mengabarkan keluarga segala macem. Kita istirahat dan besoknya kita juga ada harus mengunjungi beberapa ya beberapa teman-teman juga. Yaudah deh hari pertama kita istirahat. Nah hari kedua di Jogja kita mengawali hari dengan sebetulnya bukan sarapan ya lebih ke brunch makan siang. Tapi sayangnya Chandra memang dia harus ngecek motor juga ya. Iya benar. Jadi hanya saya yang menikmati makan siang super enak ini. Ada satu warung namanya warung Bu Ageng itu enak-enak banget, rekomen banget buat teman-teman kalau ke Jogja makan di sana. Kalau Chandra sih ya kasihan ya. Jadi harus ke bengkel ngecek kendaraan supaya takutnya ada apa-apa ya di cek dulu. Yang ke bengkel mah kamu aja ya, aku sarapan di sini. Sebenernya saya masuk ke bengkel itu cuma ngecek rem. Sama ganti oli aja. Karena memang antisipasi aja lah. Antisipasi dan memang kondisi motor juga masih baik ya. Motor juga masih oke, hampir gak ada masalah gitu untuk motor. Jadi Chandra ngecek motor, saya makan di situ dan ketemu juga ada beberapa teman dari Bandung yang mengikuti perjalanan kita tapi mereka pakai mobil. Ada beberapa teman kita ketemu di sana, mereka juga ada keperluan di Jogja. Yaudah kita janjian makan siang di Bu Ageng. Kemudian ini nih, sebetulnya kita punya misi tersendiri juga datang ke Jogja sambil nengokin mobil. Mobil ke Hot Road di Ningrat. Salah satu teman kita di Hot Road di Ningrat ya, Mas Fari apa nama itunya? Nama bengkelnya Auto 66 Auto World. Itu sengaja memang kenapa pas masuk ke Jogja itu, ya saya pengen ke situ karena mobil saya ada di situ. Jadi saya ngecek mobil gimana kondisinya, terus ya apa tau udah selesai, sekalian ngobrol, sekalian ketemuan. Karena pandemi ini kan kita gak ketemu banyak teman-teman luar kota, hanya ada yang ada di Bandung aja. Jadi sekalian lah silaturahmi juga, kemarin cuma kirim mobil aja pakai towing kan. Jadi kitanya gak ketemu gitu. Ya, dan kita juga selain silaturahmi, kita kan nanya masing-masing kabar, nanya usaha juga. Terus saling berbagi tips and trik juga lah ya, gimana caranya bertahan untuk kita di masa pandemi ini gitu. Dan ya betul, kita sama-sama saling menumbuhkan harapan dan semangat juga nih sesama teman-teman. Dan mungkin healing ya, healing buat kita semua. Dengan ketemu orang tuh ya, kita sama-sama menyembuhkan luka-luka di 2020 dan 2021 ini. Gitu. Sebenernya banyak juga teman-teman yang lain, teman-teman motor kayak dari Custom Fest, teman-teman builder motor. Cuman waktu kita gak banyak, waktu kita gak banyak banget. Jadi mau gak mau, kita cuma kontakkan aja, kita gak bisa ketemu. Akhirnya kita jalan lah ke Solo. Ya, siangnya kita langsung ke Solo. Langsung hari kedua, kita pindah ke Solo. Itu posisinya jam 4 sore. Ya, berapa jam sih ke Solo? Sejaman ya, sejam setengah. Kita sejam. Menuju perjalanan ke Solo ada satu insiden ini karena kurang minum air putih ya. Di jalan saya mikir-mikir, ini kenapa Chandra kok helmnya warnanya ini kok mirip helm saya gitu. Karena ada gambarnya, karena sehari sebelumnya, malam sebelum saya pergi tuh saya gak bisa tidur saking excitednya. Jadi saya gambarin tuh si helm ini, helm Thor namanya. Karena memang bentuknya sama, ternyata ketuker gitu. Dia pake helm saya, saya pake helm Chandra. Dan itu loadingnya lama banget, sampai akhirnya kita ngakak-ngakak dulu, ketawa-ketawa dulu di jalan. Karena bisa kayak gitu, gitu ketuker. Sebetulnya sepele sih, tapi karena ya lucu aja gitu ya. Kalau yang saya kerasa kesempitan yang itu, ya. Kenapa ya kok aneh, ada yang aneh. Akhirnya kita di jalan untuk run helm dulu, terus lanjutlah ke Solo. Nah, akhirnya kita masuk Solo nih. Kita ambil jalan motong dan keluarnya di Solo baru. Nah, ketika masuk ke Solo baru itu, kita langsung ambil arah. Ketemu temen kita, painter ya namanya ya. Istilahnya painter, kita ketemu painter itu namanya Mas Yus, Yus Bras. Mas Yus. Sama Tato juga dia. Dia segala bisa sih, Yus Bras. Terus kita mampir dulu ke bengkelnya, dan memang dulu motornya Chandra juga sempet di ini ya. Di painting juga, di chat juga sama Mas Yus. Terus kita cerita-cerita, tukar kabar. Kita juga gak bisa lama, karena capek dan mau istirahat, akhirnya kita langsung ke hotel. Nah, sebagai orang Bandung benar-benar excited ya ketika melihat minimarket di Solo dan Jogja itu. Buka sampai jam 10, 11 malam, kafe-kafe udah buka. Kayak gitu jadi, kayak apa ya, kayak itu tadi, kayak merasa hidup kembali gitu. Ini nih, keramaian tuh ada lagi gitu. Kita akhirnya diundang makan juga ya. Ya, kita ketemuan lagi sama temen-temen dari Solo itu, Mas Ryo, sama Mas Adit dari Bol Sindiket. Dia juga, ya memang karena kita satu skena, karena kita, kedekatan kita itu udah mungkin udah kayak apa ya, hampir kayak saudara lah. Jadi deket gitu, jadi apapun, kita pasti berkabar, apalagi kalau ke sana gitu, ke Solo. Jadi kita akhirnya dikontak, selesai sampai ke hotel, keluar lagi, jalan-jalan, kita sampai tengah malam. Terus lihat Solo juga keren banget gitu kan ya, malam-malam kita motor-motoran. Ya, lumayan lah mengobati kerinduan riding bersama temen-temen. Dan mungkin saya pernah baca di satu, apalah itu ya, ketika kamu menginjakkan kaki ke tanah tempat leluhurmu berada, seketika kamu akan merasa seperti pulang ke rumah. Ya, itu yang saya rasain ketika saya datang ke Jogja dan Chandra ke Solo. Karena di dua kota itu ada leluhur kami gitu ya, masing-masing. Dan kedua kota itu kayak, ya feels like home gitu kan. Seru, seru, selalu seru walaupun gak pernah lama. Terus, udah deh kita akhirnya selesai makan, ngobrol-ngobrol, sampai malam dan balik ke hotel. Jadi, paginya kita juga langsung setelah sarapan, langsung check out ya. Ya, dari check out dulu, terus kita cari sarapan ya. Yang kita cari itu kan pasti menu sarapannya, sarapan khas. Khas kotanya ya. Khas kotanya, selalulah ya. Kebanyakan sih kita pasti makannya, makannya khas. Mungkin ya entah ada yang entah bosen, tapi menurut saya sih, saya sih gak pernah bosen sama khas-khas. Entah Jogja lah, Solo lah gitu, yang dilewatin terus lalu kita menarik lah gitu buat di ini. Akhirnya kita sarapan, lepas mau jam 12, kita ditemenin sama Mas Fendi dari Burnout, dari Burnout Solo itu. Mas Fendi antar kita untuk cari sarapan. Bareng Yudis juga ya, ada Yudis juga. Dia peternak kambing. Terus sudah kita sarapan, kemudian mereka juga melepas kepergian kita ya di perbatasan ya. Di perbatasan, karena kita ambilnya jalur ke Tawang Mangu. Betul. Kita cari-cari nuansa mungkin. Satu, karena rutenya lebih pendek, jamnya mempersingkat waktu. Keduanya, nuansa banget lah itu si Tawang Mangu. Asli saya belum pernah, sama sekali belum pernah gitu lewat, cuma denger aja Tawang Mangu, gila keren banget. Viewnya bener-bener keren. Terus udah mulai banyak sekali kafe-kafe, bagus ya dengan interior-interior keren. Cuma memang saya suka menyayangkan kalau Indonesia ini kalau bikin tempat wisata. Kenapa selalu ada embel-embel kayak apa sih, lampu-lampu bentuk love gitu loh. Atau lampion-lampion yang kadang jadi kayak ngerusak potensi wisata alamnya itu sendiri gitu kan ya. Karena emang kayak di sinetron kayaknya ya. Tapi ya it's okay lah, tetap instagramable juga dan view-nya keren, keren-keren banget. Jalannya kosong, hari itu jalan kosong, cuacanya juga mendukung. Kita itu sampai ke Cemoro Kandang namanya. Kita istirahat sebentar di situ, itu tuh udah mulai perbatasan Jawa Timur. Udah perbatasan Jawa Timur yang turunnya nanti ke Madiun. Kita cari makan siang itu sekitar jam 3 itu ada di Madiun. Apa yang kamu makan? Itu ya, pecel. Iya bener. Pecel Madiun. Ah, itu enak banget. Karena lapar ya, karena perjalanan ini panjang dan kita excited sekali dengan makanan-makanannya ya. Kita nemu warung makan. Dan untungnya setiap warung makan yang kita masukin itu enak-enak banget ya. Ada pecel Madiun, terus soto, rawon, segala macem. Akhirnya udah deh, kita juga lewat nih. Dan temen-temen banyak sekali yang akhirnya report juga di sosial media. Teh, saya di Madiun. Teh, saya tadi ketemu di stopan. Kita aduh, macem-macem banget lah jadinya seru, seru, seru banget. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax